Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dengan saya izin Allah Kami dan rombongan sampai di Badar Setelah ziarah kepada syuhara Badar Kami singgah dulu Untuk meyakini bukan berziarah Inilah makam Abu Jahal Atau Amru bin Hisham Dulu Ini kepala negara Seorang raja di Arabia Yang memusuhi Islam, memusuhi Nabi Setelah meninggal Inilah Tempatnya tidak terawat Batunya menumpuk Sebab setiap hari Setiap orang yang datang Melemparkan batu Tanda kebenciannya kepada Sang Abu Jahal Jadi diangkut batunya ditimpuk lagi Ditambah lagi, ditambah lagi Sampai akhirnya terus menerus Batu di makam Abu Jahal seperti ini Terserang saja 50 meter atau 100 meter sudah bau menyengat Baunya luar biasa Bau busuk, bau bangke yang bersumber dari makam Abu Jahal Inilah bukti orang-orang pengkhianat agama Sekalipun raja atau kepala negara Yang sombong kepada Allah Bukti seperti ini Tidak ada yang ziarah Tidak ada yang doa Lilaknat oleh Allah untuk selama-lamanya Semoga kita dijaga imannya, Islamnya Agar kita tetap ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Inilah bukti makam Amru bin Hisham alias Abu Jahal Mantan kepala negara di zaman itu Yang sangat sombong dan dia terbunuh ketika perang badar Melawan pasukan Rasulullah Salallahu wa salam Padahal dia membawa seribu pasukan Sedangkan tentara Nabi 313 5 di markas 308 yang real di lapangan Demikian Ini bukti fakta sejarah yang benar Orang-orang yang Menghinakan Allah Menghinakan agama Menghinakan Rasul Dihinakan Allah Untuk selama-lamanya Na'udhuillahi minyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh